Intro Habis sholat Ya kondisikan saya mau zikir ingat Allah Kalau diajak sama imamnya Subhanallah ya Subhanallah Subhanallah Diajak Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi ini sayangnya Alhamdulillah hatinya tidak Alhamdulillah Lidahnya sudah bagus Berarti lidahnya baca kalimat yang baik Tujuannya diajak 33, 33, 33 plus 1 Itu biar hatinya dalam waktu 3, 4, 5 menit Hatinya ingat Allah Karena hati ini kalau 3, 4, 5 menit betul-betul ingat Allah Insya Allah buat sampai besok pagi Segernya luar biasa Boleh ngasih contoh? Siap terima resiko? Mau? Saya ajak ngucap Alhamdulillah 33 kali Kalau sampai selesai ya Kalau ternyata 15 kali sudah berhenti ya wis Alhamdulillah Tapi ingat Allah betul ya Sambil membayangkan nekmat yang Allah kasih ke kita Ya nekmat punya orang tua Bayangkan nanti ya Terus nekmat badannya sehat Ya nekmat bisa melek, bisa merem, bisa melek, bisa merem Semua masing-masing bayangkan nek Nekmat Terus bilang sama Allah terima kasih Ya hatinya terima kasih Lidahnya Alhamdulillah Siap? Kan habis sholat kan begitu ya Selama ini kan mungkin gak gitu Cuman Alhamdulillah Kadang ya yang ngomong sendiri gak jelas Aku ngomong-ngoboh gitu Apalagi orang-orang lain Nah coba kita baca dengan bener Ya baca dengan bener Hatinya ikut Nanti rasanya apa? Pemirsa di rumah silahkan anda juga mencobanya Nanti gak usah ngeluarkan duit banyak-banyak Untuk cari hati tenang Ya kunci masalah apapun itu Cuman gelar sejadah beres Kalau punya Gak punya gak usah gelar Di pinggir jalan Mau dimanapun ya Itu bisa langsung tenang Nah langsung tuh Tenang lebih cepat Dari gerak cahaya Dari Allah tuh tenang tuh datang Lebih cepat dari gerak cahaya Cepatnya luar biasa Siap semuanya? Bareng-bareng ya Bersama saya ya Alhamdulillah 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 Enak 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 ya Kadang kita jadi kaget Aku bisa nangis Kok habis sholat gak nangis kenapa ya Habis sholat kok kita gak bisa nangis Ini kok bisa nangis, bisa plong, bisa enak hatinya Padahal kan hitungannya cuman Ya Allah sebentar kan ya Sebentar, pertanyaan saya Waktu saya ajak berhenti tadi gelo atau lego Hatinya lega Tapi ada perasaan pengen terus Betul kan ya, kenapa mandek sekarang Terus, 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 pengen terus Iya, pengen terus Itu artinya hidup Jadi orang kalau sudah dikir nyambung sama Allah itu Gak mau mandek kenal Allah Gak mau mandek dekat sama Allah Gak mau mandek nyebut Allah Gak mau mandek berdekati Allah Kenapa? Karena rasanya enaknya luar biasa Nah gimana cara ngerangkan sama orang Ini enak loh, enak itu gimana caranya Gak bisa saudara-saudara Kecuali dengan kumpul seperti ini Dengan kumpul nanti baru tahu rasanya itu Seperti apa Kalau gak kumpul gak tahu, cuman teori-teori Dan teori Di rumah yang praktek mudah-mudahan bisa ngerasakan juga Amin Ya apa yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini Belum lagi kalau sudah Jenengan nanti teriak Asma Allah Yaakowi Kalau lagi banyak masalah Teman pada nyebelin gitu ya Nah kemudian gak punya tempat bersandar Memang gak pernah punya tempat bersandar Dihina-hina orang Panggil saja Allah Yaakowi Minta tolong sama Allah Yaakowi 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 Panggil Allahnya Yaakowi Tiba-tiba jadi semangatnya luar Biasa Dan kalau kata Imam Ghazali Cara cepat mengusir stres Wani Piro Cara cepat Cepat Dan menyenangkan Dulu saya praktekan di pondok Walaupun saya di pondok gak pernah stres Tapi saya menikmati itu Kamu tidur telentang Ya Tidur telentang Lihat langit langsung Malam ya Jangan-jangan siang panas Lihat langit Ya liatlah Langit Lihat birunya langit Lihat terus Nah luasnya langit itu masuk ke hatimu Jadi liatnya nanti tidak pakai mata lagi Jadi mata cuma alat untuk melihat Yang lihat adalah hati Selama ini kan yang lihat adalah mata Hatinya dikasih tahu Ya Sekarang dibalik Mata ini alat melihat Tapi yang lihat hati Terus luasnya Luas Itu gak usah ngapa-ngapain Nanti tiba-tiba hatimu seluas langit Praktekan gitu Hatimu seluas langit Cuman itu nunggu waktu malam Kalau siang panas Ya kalau siang apa? Panas ya Ada yang lebih cepat Ini Imam Huzali dan para ulama ngajarkan Ada yang lebih cepat Cepat Gimana caranya? Ambil nafas dalam-dalam Gitu ya Terus kamu sebut nama Allah Yang rocok kenceng sedikit Tapi jangan bengok Kenceng tapi jangan bengok Allah Kalau misalnya di kamar Gak apa-apa Kalau di tengah jalan Stres Stres gitu kan Paham ya? Ambil nafas Terus kamu panggil nama Allah Allah Bengok tapi gak usah Suaranya gak usah banter Banter itu Allah Lepaskan semua ke Allah Lepas-lepas Stres model apapun Akan selesai dengan Sendirinya Hatinya jadi kuat Memang itu ingat Allah itu kekuatan yang luar? Biasa Lah kok ini ada Cara Ada fasilitas yang Allah siapkan Yang ngasih tahu Allah Pakai Lah kita gak mau pakai Sibuk cari pil Sibuk cari Cari pil Ya insya Allah kita semua sehat Amin Tapi ada Jamaah Raudhoh ini kena sakit Kanker Stadium 4 Semoga Sekiranya sehat Kata dokter Bip saya difonis Sekian bulan mati Sekian bulan mati Kata dokter Ya Kebetulan kan Jamaah Raudhoh Saya kasih resep Bu Ibu-ibu ini Bu Mungkin juga lagi nonton tayangan ini Ya Ya bib Ibu gak sakit Bisa mati gak? Bisa Ibu gak sakit Matinya sekarang bisa gak? Bisa Kenapa gak mikir? Kenapa gak? Gak mikir Kalau dibilang sakit Kok baru mi? Mikir Jadi bu Sakit tuh gak bisa membuat mati Sehat juga gak bisa membuat Eh Hidup Nah kalau udah paham seperti itu Gak usah mikir sakit Gak usah mikir sih Sehat Waktunya mati Gak usah kamu mikir Juga akan mah Mati Lah waktunya hidup Silahkan di nek Mati Silahkan di nek Mati Oh langsung Seger Ya ngapain ya Mikir kata orang akan mati Kata orang akan mah Mati Yang penting Mikir hi Hidup Hidupnya nek mati Setelah itu Ibu berobat Ya bro Berobat Berobatnya nyantai saja Dokter ngasih ngomong begini A sampai Z Gak usah kamu pikir omongannya Sarannya Dita Diatati Ibu begini Siap Begini Siap Jalannya itu sama santai Gak stres Nanti kalau ini gagal gimana Ini gak ada Yang ada itu optimis Ya op Optimis Dan tidak takut lagi Nggak hadapi mati Karena sibuk menemati Hidup Kalau udah sibuk menemati Hidup dengan toat Gak akan takut Menghadapi mati Sehingga hidupnya Walaupun sakit Gak stres Sementara yang sehat Banyak orang Stres Sehat Datang ke tempatnya Kiyai Kiyai Saya Stres Kiyai Maaf Ini kebetulan Datang ke tempat Habib Novel Misalnya Saya Saya stres Saya banyak masalah Maaf mas Kamu bisa sampai ke sini Berarti kamu ini Laki-laki Laki-laki Aman Perempuan tidak Jarang perempuan Stres gitu Jarang Yang banyak stres Model begini Laki Laki Korban Perempuan Maaf Pak Maaf Pak Jadi Anda ini Objek penderita Sekaligus Objek Pelaku ya Masya Allah Saya stres Stres Tidak ada stres Yang ada kamu tidak mau bahagia Maksud Habib Siapa tidak mau bahagia Kamu Saya mau bahagia Habib Nyatanya tidak mau Saya mau Habib Kenapa stres Jangan curhat Tanya saja kenapa Ya istri marah-marah Duit tidak ada Ya dituntut Hutang sana Hutang sih Hutang sini Oke Sudah itu Itu tok Itu tidak tok Habib Hutangmu berapa Sekian Maka aku Saya 3,3M Dan yang lain-lain Tidak saya sebutkan Yang saya umumkan 3,3M Urusan hutang Hutangmu tidak seberapa Aku banyak hutang Kok Habib kan lain Lain apanya Ya Lain apanya Ya Kan Habib novel Habib novel kamu siapa Jangan musrik kamu Tuhanmu dan Tuhanku sama Tuhan kita Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan kita Allah Bedanya dimana Coba dicari Bedanya kamu sama saya Bedanya ini kamu bodoh Saya pinter Habib kok gitu sih Ya kamu bodoh Ya punya istri Kok kamu pikir Omelannya Tok Punya istri yang pikir Cuman omelannya Tok Kan kamu bodoh Ya bodoh enggak mas Bodoh enggak mas Bodoh enggak itu Bodoh Istriku ngomel Ngomel Sampai jebol gitu kan ya Cuman fasilitas lengkap Saudara-saudara Paham maksudnya Pinter ya Punya istri kok Cuman dipikir ngomelnya Kan ruginya luar Luar biasa Apalagi Anak Anak lucu Kamu enggak ngajak gojek Semalam tuh saya ngajak anak Saya bercanda Menyenangkan tok Seneng Lalu anak Bapak banyak tamu Minggir-migir Lagi ngajar Minggir Lagi ngajar Anaknya diusir Ada tamu anaknya diusir Anak saya di sebelah saya Kanan kiri Sakarmu Ya modelnya bagaimana Anak aku Enggak seneng mulia Kamu yang pulang Bukan anak saya Kamu enggak cocok Anak saya begitu Silahkan kamu pergi Aku senang-senang saja Makanya Nabi Muhammad SAW Ketika sujud Cucuknya naik ke bunggung Kalau enggak kuat Silahkan batalkan Sholat Aku mau sujud terus Kesian cucuk Cucuku Sampai ditunggu Cucuknya selesai Baru Allahu Akbar Tapi itu sahabat Diajak sujud Nabi suweh Ya seneng-seneng saja Cuma sahabat mikir Nabi sehat atau tidak Kalau kamu diajak sujud lama-lama Imamnya udah pomati Begitu ternyata Imamnya hidup Selesai sholat Jak gelut Imam kamu jangan gitu Kamu nih ya Enggak paham Ini kalau ngajak sujud yang benar Udah Mulai besok Ganti imam Mulai besok ganti Ganti imam Kamu punya anak Menyenangkan Punya istri Penyakit Ngomel Marah-marah Wajah enggak enak Nekmati Enggak ada yang Enggak bisa dinekmati Betul-betul Bisa dinekmati Walaupun itu Itu resikonya besar Betul kan ya Iya jebloskan penjara Nagehutang kok Pakai ngajar orang Kalau kamu diajar orang Di tagehutang Teriak saja Maling Selesai Mesti diwong Gitu saja kok Repot Betul kan Mana ini nih maling Ini ngerampok saya nih Wow Kroyok wong sa kampung Ya gitu saja kok Repot Ya beb yang enggak gitu-gitu amat Lek apa lagi coba Yang buat kamu stress Saya mau tahu Apa yang buat kamu stress Kamu kesini ini apa Tidak punya motor Naiknya apa Ya jalan kaki Alhamdulillah Banyak orang naik motor Tidak punya kaki Kamu tidak punya motor Tapi punya kaki Banyak orang naik mobil Tidak punya kaki Kamu jalan kaki Dan punya kaki Mahal itu saudara Nguno gak bisa naikmati Tanpa melaku Kapan di motor Urib kok koyong ini Masya Allah Hadir orangnya hadir Entah dimana loh ya Hadir Ini kan betul kan Mana yang lebih Kamu sukai Naik mobil Nggak punya kaki Atau jalan kaki Punya kaki Mesti ngeyel Naik mobil Punya kaki Disitu udah Penyakit internasional ya Opsi terus Punya mobil Dan punya kaki Tapi ini kondisinya Memang nggak punya mobil Nggak punya motor Kalau punya kaki Alhamdulillah Alhamdulillah Saya itu loh Berkali-kali Di Solo Atau di luar kota Lihat orang Jalan ngesot Bener-bener Jalan ngesot Memang kakinya Sakit Dan tidak ada yang Menemani Nggak ada istri Nggak ada anak Jalan sendiri ngesot Itu mau jalan Sampai 3 meter Aja lamanya Luar Luar biasa Dan dia nggak ngeloh Sama orang Nggak teriak Tulung aku Tulung aku Angkut aku Nggak ada Ya jalan terus Lekamu istri ada Anak ada Kaki lengkap Wajah menyeramkan Mingga todul Nggak mau saya lihat Wajah-wajah seperti itu Pria-pria tidak bertanggung Jawab pada dirinya sendiri Paham ya mbak ya Jadi Sebetulnya manusia itu kan Dalam nekmat yang luar Biasa Hanya saja Lu lupa Berarti orang lupa itu Bahaya nggak Bahaya kan ya Lupa punya Tuhan Ngeri loh Baru lupa punya handphone Saja Dampaknya luar Biasa Lupa punya istri Wah itu lebih bahaya itu Kalau punya handphone Ya punya handphone Lupa kan wajar ya Nggak seberapa Tapi lupa punya istri Jadi di rumah Bojini Dinggurno Dinggurno Ya istrinya Nggak pernah disapa Istrinya Nggak pernah di Yaudah lah Di itu kan bisa Macem-macem ya mbak ya Dimasakkan Disenangkan Nggak pernah Lupa punya Istri Keluar Sambadok Bojuku 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 Sambad Dia lupa punya istri Itu lupa punya istri Kalau orang ingat punya istri Itu lain Kesel Dik Biceti Emah Ayo Walaupun Walaupun Ditolak Tapi dia seneng Kenapa Mulai Dibuju Ya Ya Isang rayu Awakmu Coba Dia Biceti Kucing Biceti Sana Ternyata Dibicetin Kucing Kesian Biceti Kesian Diajak ibadah susah Diajak ibadah susah Itu keluhan umum masyarakat Gimana cara ngadapi suami diajak ibadah susah Ya gak usah diajak ibadah Gak usah Kalau diajak susah buat hatimu susah Suamimu gak usah kamu aja ibadah Tapi kamu ibadah niat ngajak suami Gak usah diajak pakai mulut Tapi diajak pakai perbuatan Buka korannya Anaknya dipanggil Sini nak yuk ngaji sama ibu